Paula, kenapa? pernah ngelabrak Paula berarti gak cuman by phone aja, ketemu langsung ketemu langsung ceritain gak ya? itu kan masa lalu, kan kamu sendiri yang mengalami gitu kan pernah lah turun loh, jangan ngintip di korban turun, kok tereakin ya lo tau gue gimana? apa? mau apa? ayo terus dari dianya gimana? dari dianya gimana? dia maja lah, masih kecil waktu anak gak turun dari itu? gak berani tapi masih tetep dilindungi sama bapaknya anak-anak dulu sakit hatinya banget gue makanya nanti kondisinya saat kamu itu lagi sedang hamil lo pas waktu sampe hamil mbak sampe hamil, sampe pernikahan, sampe itu nama tuh masih ada gue sampe alhamdulillah lo udah nikah gue begitu artinya kan sudah kan? maksudnya udah gak ada keteramaan saya untuk apa namanya yang bagi apa kalau mungkin orang itu masih orang itu belum menikah masih takut lah meskipun saya dulu yang menikah ya waktu kamu melabrak itu kak mungkin itu setelah usia umur apa usia dari pernikahan kamu oh enggak masih tunangan bahkan masih tunangan dilabrak pun setelah itu masih lanjut lagi hubungannya masih tersimpan lah itu benih-benih apalah itu mungkin ya di babaknya anak-anak atau aku juga gak mau susun ya tapi keliatan banget sih ya buktinya kalau disentil sedikit masalah itu wadar rumah tangga saya ini aku gak buka urut rumah tangga saya sendiri tapi ini saya real saya bicara nanti saya katanya ke ini banget ya sampai oh dengan dengan adanya peristiwa ini peristiwa si Mbak Im dan perempuan itu saya rasanya langsung oh ini ini momen saya untuk membuka dari dari A, B, C sampai Z Pak jadi Pak ini ketemu sama Mbak Im ini udah selesai sama mantan suami gak? ketemu? sama Mbak Im Pak ini kenal sama Mbak Im bukan sama Mbak Im ini udah selesai sama mantan suami gak? enggak dong Mas enggak enggak maksudnya maksudnya udah selesai sama suamimu baru dia akhirnya kontak lagi enggak akhirnya ketemu Mbak Im kenal Mbak Im kenal Mbak Im kenal Mbak Im ya kenal Mbak Im dulu kenal suamimu dulu dong kenal suamimu dulu kan enggak maksudnya hubungan P dengan mantan itu sudah selesai apa belum ketika bertemu sama Mbak Im oh susu ya sudah kan gue nikah dulu udah selesai baru ke Mbak Im baru 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 si si P ini ketemu Mbak Im nikah itu gue alhamdulillah karena dengan seperti itu kan maksudnya gak ada yang wari-wari khawatir-khawatir sampai segitunya loh Mbak aku Mbak nah itu dia terus kok kebetulan dan kebetulan banget ya ada masalah ini yang saya tahu ya saya omong ya saya omongkan karena kalian juga nyecer ya enggak gitu aja no tempat ya ya Terima kasih.